Hai semangat pagi hari ini hari minggu hari minggu harinya untuk refreshing ya ini saya masih ada di Shangri-La kedengeran ya suara kapalnya di belakang view di hotel tempat saya stay di Bangkok ini memang menghadap river jadi bersebelahan langsung dengan sungai ya sungai namanya Chow Prya ya sungai di Bangkok yang besar suasananya disini enak tenang ya cuman kalau yang nggak biasa dengan suara mesin kapal mungkin agak sedikit terganggu ya tapi it's okay pemandangannya bagus banget yuk kita lihat dari deket itu adalah kapal pengangkut barang jadi dengan adanya transportasi air ini maka pengangkutan kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan kapal sehingga nggak ganggu jalanan untuk mobil pribadi ya pendaraan pribadi nah Anda bisa lihat di atas itu ya yang di atas itu adalah jalan tolnya jadi di Bangkok ini jalan jalur transportasinya itu tiga lapis lapis pertama adalah jalan raya lapis kedua di bawahnya lagi adalah jalan air ya dan di atasnya jalan tol di sini sungainya banyak eceng gondok ya eceng gondok rupanya mereka nggak nggak terlalu apa nggak nggak bersihin gitu ya jadi nggak kelihatannya mungkin kalau dibersihin lebih bagus ya jadi kelihatannya kotor gitu kalau ada eceng gondok kemarin saya jalan ke Grand Palace Grand Palace itu adalah satu istana di Bangkok ya nah kita melalui jalan air jadi naik kapal jadi nggak melalui jalan darat itu kurang lebih 20 menit dan di setiap pos ada tempat pemberhentian juga ya seperti di beberapa temple terus di tempat-tempat lainnya yang dikawati sebelum Grand Palace itu juga ada beberapa pemberhentian gitu nah dulu mentor saya pernah mengatakan ya baru waktu pertama kali saya terjun ke bisnis mentor saya bilang kalau kamu mau kaya kalau kamu mau kaya raya ya kamu jangan selamanya jadi karyawan nah dulu saya nggak yakin nih sama pernyataan ini masa sih masa sih karyawan nggak bisa jadi milioner gitu nggak bisa jadi karya kaya raya itu dulu tanda tanya ya waktu saya pertama kali terjun ke bisnis ini setelah tiga tahun saya di bisnis internet akhirnya saya menyadari benar apa yang dikatakan oleh mentor saya itu 100% exactly benar banget karena saya mengalaminya sendiri jadi waktu saya terjun ke bisnis internet ini ini saya berangkat dari zero sama sekali ya modal modal besar nggak punya pengalaman bisnis nggak ada nggak punya banyak temen dulu saya Cooper ya terus nggak punya produk lagi untuk dijual nah jadi banyak banget kekurangan saya gitu namun ketika bergabung dengan komunitas bisnis saya jadi banyak sekali belajar terutama adalah mindset dari pola pikir ya nah pola pikir ini sangat penting sangat penting untuk merubah karakter saya merubah kebiasaan saya merubah hal-hal yang dulunya bahkan nggak terpikir oleh saya gitu saya melakukannya dengan sepenuh hati salah satu pola pikir yang menyebabkan kenapa karyawan itu nggak kaya-kaya ya nggak seperti halnya seorang pebisnis atau entrepreneur adalah kalau karyawan tuh kebiasaan kalau kita nunggu gitu jadi nggak punya inisiatif sendiri nunggu nunggu dikasih tugas kalau udah selesai nunggu tugas berikutnya jadi coba anda perhatikan kalau anda sebagai boss ya di perusahaan manapun tempat anda kerja anda pasti punya yang namanya goal iya kan punya tujuan gitu anda mau arahkan karyawan anda kemana anda mau kasih tugas apa ke mereka nah sebaliknya kalau kita di posisi karyawan kita terima jadi kita tunggu aja abis tugas ini selesai kita dibayar ya gajian jalan terus tiap bulan itu yang penting lalu kita nunggu next jobnya tugas berikutnya apa gitu jadi dari situ aja udah kelihatan banget bahwa yang namanya pebisnis itu lebih maju selangkah dibanding dengan pekerja biasa gitu nah lalu habit yang berikutnya misalnya pola pikir yang berikutnya apa yang menyebabkan karyawan kok susah gitu jadi kayanya ya kalau selamanya jadi karyawan pada saat mendapatkan uang misalnya ya mendapatkan uang mendapatkan gaji gitu karyawan biasanya menghabiskan 70-80% dari gajinya itu untuk hal-hal yang konsumtif konsumtif tuh misalnya oh baru gajian makan enak ya nonton kemudian ke spa hangout bersama teman-teman jadi lebih lebih ke apa ya relaxing lah hura-hura ya tapi kalau pebisnis dia begitu mendapatkan uang ya rata-rata yang dihabiskan itu sekitar 40-50 persennya terus sisanya kemana sisanya diolah lagi diinvestasikan lagi sehingga malah jadi berlipat-lipat dapatnya dan setiap bulan jadinya terus meningkat gitu itu perbedaan yang sangat-sangat mendasar ya karyawan dengan pebisnis jadi berangkat dari hal-hal ini karena saya awalnya itu karyawan kemudian loncat jadi pebisnis makanya tahu jadi tahu persis gitu oh ternyata nggak bisa kita pakai pola pikir karyawan untuk menjadi pebisnis jadi mindset kita mesti rubah dulu pola pikir kita mesti rubah dulu ya nah untuk merubah pola pikir yang sudah menjadi kebiasaan puluhan tahun itu bener-bener nggak gampang bener-bener nggak gampang ya saya butuh waktu kurang lebih setahunan untuk bisa bener-bener merubah habit saya merubah kebiasaan saya sehari-hari ya merubah pola pikir saya gitu jadi kalau Anda mau kaya raya memang niat Anda untuk jadi milioner Anda nggak mau hidup yang biasa-biasa aja Anda mau memberikan atau memiliki hidup yang lebih baik apalagi bisa membantu lebih banyak orang mumpung Anda masih hidup ya nah saran saya jangan selamanya jadi karyawan saya nggak bilang bahwa menjadi karyawan itu hal yang buruk hal yang jelek enggak sama sekali enggak karena apa karena saya juga dulunya karyawan gitu saya nggak mungkin langsung terjun jadi pebisnis mana ada saya nggak punya pengalaman bisnis ya saya harus belajar dulu belajar apa belajar kerja belajar kerja sama dengan orang berhubungan dengan orang itu bagaimana jadi ya saya jadi karyawan dulu karyawan itu sangat bagus buat batu loncatan ya sehingga Anda mendapatkan skill Anda tahu caranya berkomunikasi dengan orang membahas bersama dengan tim ya saling toleransi Anda bisa belajar dari pengalaman orang lain banyak benefitnya kalau Anda menjadi karyawan gitu karena itu kalau Anda memang udah terbiasa ya untuk bekerja dulu sebelum atau mempelajari sesuatu dulu sebelum memberanikan diri untuk terjun menjadi pebisnis it's ok jadi aja karyawan dulu tapi Anda harus ingat kalau Anda ingin benar-benar kaya Anda nggak bisa mengandalkan gaji semata Anda harus punya yang namanya passive income ya nah orang-orang sukses dunia kalau kita belajar ya dari buku dari film ya mereka itu nggak ada nggak ada yang jadi karyawan terus sukses besar nggak ada contohnya Warren Buffet itu adalah investor nomor satu di dunia dia menghabiskan waktunya itu dengan menjadi pebisnis ya memang awalnya menjadi karyawan dulu namun sebagian besar ya mungkin 70-80% waktunya dihabiskan untuk menjadi pebisnis karena itu pengalamannya luar biasa banyak ya kita bisa banyak sekali belajar trik-triknya tahapan-tahapannya itu dari seorang Warren Buffet nah jadi Anda bisa memulai nih kalau Anda masih nyaman sebagai karyawan ya Anda harus mulai memikirkan masa depan Anda dan apa passion Anda apa sih yang ingin Anda raih gitu dalam hidup ini karena setiap orang itu memiliki satu kemampuan gitu kalau di asah itu dia bahkan bisa menjadi lebih besar jauh-jauh berlipat-lipat dibanding apa yang ada di pikirannya gitu jadi hal-hal yang sepertinya nggak mungkin itu bisa menjadi kenyataan kalau Anda bisa menggali apa sebenarnya yang menjadi passion Anda dalam hidup ini ya jadi Anda harus mulai menggali kalau Anda nggak mulai dari sekarang Anda akan benar-benar terlambar dan seperti kata pepatah yang namanya penyesalan itu datangnya belakangan betul ya tapi kalau udah nyesel Anda nggak bisa membeli waktu kembali gitu misalkan Anda udah jadi miliarder ya Anda ingin mengulang lagi Anda ingin membeli waktu itu nggak bisa karena itu Anda harus bersiap dari sekarang jangan tunda lagi untuk memiliki sesuatu yang merupakan passion Anda yang Anda bisa berikan kepada orang lain dengan lebih baik lagi nah untuk memulainya bagaimana? untuk memulainya banyak cara sederhana yang Anda bisa ambil jadi Anda jangan kebingungan gitu ya dulu saya nggak bingung karena saya langsung tanya-tanya sana sini waktu mulai mencari-cari bisnis apa gitu itu yang cocok buat orang kaptek seperti saya saya mulai cari sana cari sini, tanya sana, tanya sini search ya apalagi sekarang di era internet Anda bisa searching aja di Google ya itu bisnis apa sih yang cocok untuk Anda nah Anda bisa mulai Anda bisa mulai terpelitiin dari sekarang yang mana yang kira-kira cocok nggak semua bisnis cocok untuk semua orang Anda harus cari yang mana yang kira-kira Anda bisa mengerjakannya gitu ya nah dulu waktu saya memulai ini saya memulainya dengan bisnis yang namanya affiliate kenapa saya pilih bisnis affiliate karena bisnis affiliate itu menurut saya adalah sesuatu yang mudah gitu dan resikonya kecil resikonya sangat kecil boleh dibilang nggak ada gitu karena saya juga berangkat dari pikiran pola pikir orang-orang lama orang-orang yang konvensional ya saya nggak mau mengerjakan atau mengambil satu bisnis yang resikonya tuh gede itu saya nggak berani karena itu saya ambil bisnis yang resikonya terkecil nah resiko terkecil biasanya identik dengan modalnya juga kecil namun saya ingin punya potential income-nya itu besar gitu seperti layaknya pebisnis yang modalnya miliaran triliunan Anda bisa bayangkan nggak nah kalau kita bisa mendapatkan bisnis seperti itu ini alangkah enaknya gitu ya Anda bisa bayangkan modalnya kecil tapi kita bisa mendapatkan yang seperti para miliarder dapatkan gitu ini enak banget jadi platform bisnisnya itu memungkinkan kita untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan ya nah untuk mendapatkan afiliat kalau saya lihat ya 3 tahun yang lalu dibanding sekarang itu berbeda ya kalau dulu 3 tahun yang lalu waktu saya terjun belum banyak afiliat yang punya namanya komunitas lengkap dengan mentor dengan edukasinya ya belum banyak karena internet itu belum terlalu merajalela ya namun sekarang sekarang itu udah banyak banget gitu udah banyak sekali kalau saya mulai dari sekarang saya juga bingung sendiri gitu milih yang mana ya ini bagus ini kelihatannya oke ini kelihatannya mantep nih bingung sendiri gitu nah karena itu saya juga ingin memberikan suggest saran ya buat Anda yang masih bingung tapi mau mulai masih bingung tapi mau mulai gitu nah Anda bisa memulainya dengan hal-hal yang sederhana misalnya Anda ikut aja dulu seminarnya ikut dulu seminarnya karena dari seminar itu Anda jadi tahu oh ini bisnisnya seperti apa sih terus produknya apa lalu komunitasnya terus mentor-mentornya kira-kira bagaimana perusahaannya company-nya jadi Anda bisa telitiin dulu jangan asal nyemplung gitu jangan asal oh ya ini terlihatnya bagus ayo ambil nggak perlu seperti itu Anda boleh memberikan waktu ya untuk Anda teliti dulu ya namun ketika kriteria kriteria-kriterianya lebih unggul dibanding yang lain dan cocok untuk Anda Anda merasa sanggup nih ngerjainnya ngerjain bisnis ini oke Anda harus berani berani apa berani take action berani mengambil keputusan gitu jangan sudah tahu bagus Anda masih nunggu-nunggu ah nunggu aja nunggu waktu yang baik nunggu timingnya tepat nggak ada timing yang tepat oke saya ulang ya nggak ada timing yang tepat timing yang tepat is right now waktu yang tepat adalah sekarang kenapa kalau Anda menunda-nunda Anda sudah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa yang namanya zaman berubahnya itu sangat-sangat cepat gitu kalau Anda nggak berubah memberanikan diri untuk berubah cepat Anda akan sangat-sangat tertinggal ya dan ketika sudah demikian tertinggal Anda itu susah susah masuknya nanti ya Anda akan menyesal kenapa nggak beberapa tahun yang lalu Anda mulai ya oke sharing saya sudah cukup panjang hari ini inti yang akan saya sampaikan kepada Anda hari ini ya di tempat indah ini ya di Bangkok adalah bahwa bahwa untuk kaya Anda nggak bisa selamanya jadi karyawan Anda harus berani keluar dari zona nyaman Anda untuk mengambil bisnis bisnis yang memiliki autopilot system atau memiliki funnel sehingga Anda bisa mendapatkan yang namanya pasif pasif income ya itu intinya oke itu aja nah khusus buat Anda nih yang mau tahu bisnis apa yang sedang saya kerjakan ya tadi saya sudah kasih bocorannya ini adalah bisnis affiliate affiliate dengan funnel system sehingga siapapun bisa mengerjakannya melakukannya dari mana saja termasuk seperti saya ya ini saya lagi jalan-jalan saya juga bisa menjalankan bisnis saya dengan relax ya dimanapun Anda berada bisa melakukan bisnis ini bagi Anda yang mau tahu ya Anda bisa ikut seminar ya ikut seminar di kapan di hari Sabtu ya nah selain itu komunitas saya juga mengadakan yang namanya gathering jadi kalau Anda merasa oh seminar aja sih buat cuma buat tahu preview nya aja saya mau langsung mengetahui mengenai detailnya terima kasih terima kasih terima kasih